Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di tukang vlog oke kali ini saya akan membagikan tips and trick bagaimana caranya untuk men-setting aplikasi GrabDriver serta ShopeeFood dan GoPartner kawan-kawannya disini saya akan mencotokkan dua yaitu aplikasi GrabDriver dan ShopeeFoodnya oke kita masuk saja langsung ke menu setelan di menu setelan ini kita masuk ke aplikasi kemudian kelola aplikasi di kelola aplikasi ini kita masuk ke driver ShopeeFood nah disini harus mulai otomatis ya kawan fungsinya ini akan mengizinkan aplikasi untuk mulai otomatis membutuhkan RAM tambahan dan sumber baterai tetap izinkan nah ini kita oke saja ini bagus ya kawan-nya kemudian untuk perizinan aplikasi ini wajib semua ya kawan-nya kamera lokasi penyimpanan telpon kemudian masuk ke batasi penggunaan data ini di jantang saja kemudian penghemat baterai ini harus disetting tidak ada pembatasan ya kawan-nya di GrabDriver juga sama ini mulai otomatis kemudian perizinan aplikasi kita terapkan semua ini saya kecuali kontak ya kawan-nya tidak masalah kemudian menggunakan penghemat baterai kita tidak ada pembatasan oke setelah menetting aplikasi GrabDriver kemudian kita menuju ke fitur spesial apa yang kita cari disini ini adalah menu game turbo kawan bagi kalian yang HPnya sudah ada game turbo kawan-nya kita bisa mengkaitkan dengan ini nah untuk caranya sendiri memasukkan ini dengan tanda plusnya kawan-nya kawan-nya disini ada kita aktifkan kita cari dua ini saja game turbo oke nah game turbo ini sebenarnya mempunyai manfaat banyak ya kawan-nya kawan-nya itu pertama-tama adalah sebagai fungsi prioritas bandwidth ya memberikan lebih banyak bandwidth jadi ini gak gampang ngelag ya kawan-nya jadi mencegah ponsel kamu tuh gak terkoneksi internet jadi misalnya kamu sudah menggunakan wifi namun tiba-tiba terputus nah game turbo ini akan otomatis lari ke mobile data dan akan tetap terkoneksi internet dan juga yang paling unik disini adalah clear chat apk-nya ya saat onbeat jadi gak perlu keluar-keluar apk seperti ini gitu kan keluar kemudian clear chat ya kebersihan kayak gini ini ini lebih ke apa ya di game turbo ini lebih dapat memfokuskan memfokuskan lagi penggunaan RAM yang sedang dijalankan jadi gak perlu keluar-keluar kita cukup dengan menggeser ya menggeser sebentar oke menggeser di bagian kanan layar hp dan muncul seperti ini kawan kita klik saja gambar roket ini ya ini untuk membersihkan chat nah seperti itu kawan oke kemudian sama juga seperti aplikasi grab driver kita coba buka oke oke disini juga ada cuma ini agak nah nah disini ya ini juga bisa untuk meng-clear chat tanpa keluar dan lebih mudah oh ya mungkin itu aja kawan dan masih banyak lagi sebenarnya trick and tips yang bakal saya bagiin kali ini jadi kawan-kawan yang belum subscribe kita subscribe dulu dong karena subscribe itu gratis ya kan oke kawan-kawan jangan lupa tombol notifikasinya selalu aktif ya agar gak ketinggalan info-info prihal tip and trick dunia pro jualan oke begitu saja ke kawan-kawan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye